Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan berbagi proses merawat dan menanam sayur di pekarangan rumah Nah sebelum menanam, kita harus menyiram bagian polybag sayur agar mudah dicabut sebelum dilakukan penanaman Tujuannya agar akar-akar yang ada di polybag tidak sampai patah saat dicabut Nah cara yang paling sederhana kami sarankan kita bisa menggunakan alat menanam di sawah untuk alat menanam jagung namanya gecik atau apapun di daerah kalian Ini untuk memudahkan saja biar kedalaman lubang terus kemudian diameter lubang bisa diatur Nah prinsipnya bagi kami sebisa mungkin memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah kita Jangan sampai dibiarkan hal-hal kecil misalkan untuk menanam sayur Nah ini proses menanamnya, ini kondisi tanah masih kering ya Untuk itu setelah proses penanaman sayur selesai butuh disiram dengan air secukupnya jangan sampai terlalu basah juga jangan terlalu kering Jadi kondisi tanah cukup mengikat bagian akarnya saja Kalau terlalu basah dikhawatirkan nanti tanahnya akan terlalu padat dan membuat akar untuk awal-awal sulit berkembang Nah kita siram hal-hal kecilnya saja Ini lebih baik kita tanam di waktu pagi hari atau sore Tapi secara umum untuk mengurangi resiko kita menanamnya lebih baik di waktu sore hari Setidaknya itu dulu ya teman-teman Menerima nangan dengan pembira Selamat beri tangan